jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Bang Roger gimana update kembangan si baby baby sekarang sudah dua bulan lebih tahun 17 ini tiga bulan sekarang sih udah udah bisa berceloteh dia udah mulai mengeluarkan suara-suara celotehannya dia udah sering ketawa terus juga udah makin apa ya makin berpenaga lah makin gesit banyak berat gitu sibuk apa nih jadi ayah ayah baru ayah baru ya sibukannya palingan ya itu ngurus baby sih sekarang masih sering bergadang karena kan ganti Pampers mungkin ya dua tiga kali dia agak risih kebangun terus juga kalau lapar tengah malam juga seperti itu terus untuk memproteksi sendiri baby sendiri seperti apa nih memproteksi baby ya ya pastinya kita pastikan yang terbaik aja kebersihannya kesehatannya asupan gizinya terus rutin cekatnya sesuai dengan jadwal dari dokter terus juga planning untuk imunisasinya vaksinnya untuk kedepannya mau seperti apa kita pikirin dari sekarang mungkin seperti ini ini masuk usia tiga bulan sudah dibawa kemana aja si baby raja bawa ke rong tamu rong makan rong tidur karena lagi PSBB kayak gini jadinya kita belum berani untuk kemana-mana ya karena kan baby belum di vaksin lengkap kan jadinya masih sangat rentam sekali gimana Mbak Cu sendiri jalani sebagai seorang ibu sampai saat ini seperti apa sampai saat ini semua sih berjalan dengan baik-baik aja sih lancar ya syukur juga sih terima kasih terus doanya semua teman-teman juga mohon doanya semoga bu sui dan debay selalu sehat yang pastinya juga kita masih autis aja sama baby masih asik murusin baby tapi ada baby blues gitu gak sih kak? baby blues? baby blues mungkin mayoritas kan orang ada ya tapi tergantung sih beda-beda yang tapi yang pasti proses melahirkan itu sangat melelahkan proses hamil juga itu melelahkan untuk si ibu hamilnya jadi butuh banyak support sekali selain dari pasangan dari keluarga dari teman itu semua berpengaruh banget untuk mencegah baby blues jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati